Deretan cowok yang pernah dikabarkan dekat dengan Livy Renata, nomor 3 mirip Idol Kipo. Livy Renata kini makin populer di dunia hiburan tanah air. Gamer cantik ini, mulanya viral lantaran kepolosannya tak mengetahui banyak hal yang biasa diketahui masyarakat biasa. Kehidupannya pun kini tak pernah lepas dari sorotan publik termasuk soal asmaranya. Perempuan kelahiran ini sempat beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Berikut occasion ulas empat pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Livy Renata dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Feral Bramasta. Livy Renata sempat dikabarkan dekat dengan Feral Bramasta lantaran kedapatan bergandengan tangan. Terungkap bahwa Livy sudah menggembari mantan kekasih Nata Sawiruna itu dan akhirnya mereka bertemu dalam rangka kolaborasi konten. Kedua, Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole juga sempat digosipkan penyambungan asmara dengan Livy. Rumor ini muncul usai Livy membagikan potret mesra mereka hingga menoy pro dan kontra di kalangan netizen. Ketiga, Gabriel Prince. Livy juga sering memamerkan kebersamaannya dengan Gabriel Prince yang sering disebut mirip idol K-pop karena ketampanannya. Kedekatan mereka juga karena keterlibatan dalam syuting film Love in Game yang mengangkat latar dunia esport. Keempat, Nopek Novian. Kedekatan Livy dan Nopek menyajikan hubungan pertemanan yang unik dalam kolaborasi konten Youtube. Sang Komika yang seorang pelantau dengan latar keluarga petani berteman dengan Livy yang hidup serba mewah sejak kecil. Berikut ini profil Nopek Novian, seorang stand-up komedian yang membintangi Kaseh Wulasku karya Dini Ja'anan. Yang membintangi dalam sebuah karya Dini Ja'anan Kaseh Wulasku. Simak profil lengkap Nopek Novian telah About Malang.com sediakan di sini. Merupakan stand-up komedian asli dari Madiun, profil Nopek Novian dengan keunikannya bisa kamu ketahui berikut ini. Arief Novianto atau Nopek Novian atau yang biasa dipanggil Nopek merupakan seorang stand-up komedian yang berasal dari Madiun. Diceritakan dari karya yang bertajuk Kali Wulasku yang berperan sebagai sopir angkot yang jadi teman Dini Ja'anan. Nopek Novian lahir pada tanggal 27 November 1995 yang membuatnya saat ini berumur 27 tahun. Nopek dikenal sebagai pelawak tunggal yang dikenal oleh banyak masyarakat karena materi komedi yang disampaikannya. Ia juga lebih dikenal karena bergabung dalam salah satu kompetisi stand-up komedi. Nopek mengikuti stand-up komedi Akademi Musim III pada tahun 2017 silam. Nopek berhasil menarik perhatian banyak juri dan penonton karena penampilannya. Namun sayangnya ia harus gugur pada babak 14 besar dalam kompetisi stand-up komedi tersebut. Setelah gagal pada tahun 2017, semangat Nopek tak berhenti hanya sampai di situ. Nopek kembali mengikuti ajang stand-up komedi Indonesia ke-9 pada tahun 2021 lalu. Namun sayangnya ia kembali tak memperoleh gelar juara dalam kompetisi ini. Ia hanya mampu finish di posisi ke-5 dalam kompetisi tahun 2021 tersebut. Saat ini aktif dalam Youtubenya Nopek Novian dengan sering mengunggah konten keserianya. Ia sering mengunggah kegiatan sehari-harinya dalam Youtubenya. Walaupun begitu, ia sering mendapatkan banyak penonton hingga rata-rata penonton lebih dari 100 ribu orang. Ia juga semakin dikenal karena berkolaborasi dengan Livi Renata yang baru-baru ini juga viral. Nopek Novian bermain bersama Denny Cianan, Dimas Zainal, Mak Damis, dan beberapa pemeran lainnya dalam karya serius album Kalih Wulasku, Denny Cianan. Itulah tadi pembahasan mengenai profil Nopek Novian yang bisa kamu ketahui dan semoga berguna untuk kamu. Livi merupakan selebgram sekaligus gamer yang mempunyai banyak penggemar di media sosial. Momen Livi Renata berpose cantik di depan kampus luar negeri ini sukses menarik perhatian netizen. Sebagai informasi, gamer dan streamer Valorant tersebut sedang menampus studi di Sydney, Australia. Livi mengunggah momen ketika ia berkunjung di kampus. Ia mengenakan crop top dan memakai rok mini sembari berpose di depan sebuah universitas. Di kampus seseorang, tulis Livi dipostingan di akun Instagramnya. Belum diketahui nama kampus tersebut, namun bagian depan nampak seperti bangunan University of Sydney. Postingan yang dibikirkan mendapatkan lebih dari 300 ribu tanda suka dan memancing ratusan komentar dari netizen. Sedikit yang berkomentar mengenai busara Livi Renata. Sebagian netizen lain justru merindukan konten kolaborasi antara komika Nopek Novian dan Livi Renata. Komentar ibu dari Livi Renata pun tak lupa dari serotan. Heaven anak mami, jangan telat makan ya. Balas ibu Livi Renata Susana Raharjo melalui kolom komentar. Pose cantik Livi Renata tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Tepertama kirain sama Nopek di benteng pendem. Celutup at TikTok. Kapan buat konten sama mas Brumadion lagi Liv? Balas at Agit. Yuk kelihatan lebih cocok tinggal di luar Indonesia deh. Lebih bebas berekspresi. Kelon di Indonesia kan tertahan mau gini-gini. Pendapat LLN. Semenjak kembali ke Australia, Livi kini rajin mengunggah konten mengenai kehidupan kampus. Meski begitu, ia mengaku masih bermain game seperti Valorant dan Star Devil Valley. Livi Renata semudirnya memiliki kriteria khusus untuk pria idamanya. Intip-tipe pria Livi Renata di bawah ini. Untuk diketahui, saat ini gadis keturunan Taiwan, Livi Renata, belum memiliki kekasih. Meskipun sering kali syuting bersama para pria, Livi Renata belum pernah terlibat cinta lokasi atau cinlog. Bahkan Livi Renata beberapa kali dijodohkan oleh netizen saat bermain film berjudul Love in Game. Love in Game merupakan film Livi Renata yang tayang pada September 2022 lalu. Kalau itu, Livi Renata diisukan memiliki hubungan dengan lawan mainnya, Gabriel Prince. Namun hal tersebut disanggah oleh Livi Renata yang menyatakan bahwa hubungannya dengan Gabriel Prince hanya sekedar teman. Tak hanya Gabriel Prince, Livi Renata pun juga sering dijodohkan dengan komika asal Madiun, yakni Nopeknovian. Hingga saat ini kedekatan Livi Renata dan Nopeknovian masih disoroti oleh warganet khususnya para penggemar. Akan tetapi, Nopeknovian telah memiliki kekasih dan sayangnya bukan Livi Renata. Meskipun begitu, bagi artis cantik Livi Renata, Nopeknovian adalah teman yang telah merangkap sebagai kakak laki-lakinya. Kini Livi Renata dan Nopeknovian masih memiliki hubungan yang baik. Terlihat dari beberapa konten Livi Renata ataupun Nopeknovian yang masih sering bertemu. Lantas apa kriteria khusus atau tipe pria Livi Renata? Livi Renata sebut tipe pria idamannya yaitu berwajah tampan, postur badan yang tinggi, bekerja keras dan memiliki keuangan yang mapan. Harus yang mapan, bisa bekerja, tidak merokok, tinggi, baik, dan ganteng. Ujar Livi Renata pada kanal Youtube-nya kami 9 Maret 2023. Tipe pria Livi Renata juga sempat disingkauh oleh dirinya saat menjadi bintang tamu dalam acara Tunaik Show. Livi Renata memiliki catatan sendiri untuk pria yang membuatnya ilfil. Menurut gadis berusia 20 tahun ini, Livi Renata akan terganggu apabila ada pria yang makan dengan berisik. Selanjutnya, tak heran jika Livi Renata memiliki kriteria khusus pada pria idamannya. Sebab Livi Renata kini memiliki nama yang populer di tanah air. Tentu, berkandari usaha dan kerja kerasnya selama ini yang menjadi gamers, youtuber, termasuk menggeluti dunia acting. Terlebih lagi, nama Livi Renata masuk dalam daftar nama yang paling sering dicari di penelusuran Google Indonesia sepanjang tahun 2022. Dikenal bertalenta, ramah dan tidak sombong, tentu penghargaan itu pantas diterima oleh Livi Renata. Ini perkuliahannya yang telah tertunda semenjak pandemi COVID-19. Sebelumnya, Livi Renata bekerja sekaligus kuliah online di Indonesia. Namun diketahui, dalam beberapa waktu ini, Livi Renata telah kembali ke Sydney, Australia untuk menyelesaikan perkuliahannya. Salah satu komika top Indonesia, Dope Novian ternyata mengalami hal kocak ketika hendak mendaftar stand-up komedi. Dope Novian mengaku sempat datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat SAMSAT. Waktu itu nanya ke senior, mas gabung stand-up tuh gimana daftarnya? Dijawab itu, ke SAMSAT nanya. Kata Dope Novian ketika menjadi bintang tamu tuh Next Show Premier. Mendapat jawaban dari seniornya itu, Dope Lantas tidak berpikir panjang. Ia pun langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut. KesAMSAT beneran ternyata gak ada. Ternyata, wah ditipu saya, nurut. Itu senior dia ngomongnya, meyakinkan. Ucap Dope, wah waktu itu ke sana pak mau ini, daftar stand-up. Mana ada mas di sini, ngawur sampean? Sampung Dope ketika menceritakan kisahnya bertanya kepada petugas SAMSAT. Dope Novian terjun di dunia hiburan stand-up pada tahun 2025. Ia bergabung dengan komunitas stand-up Surabaya Jawa Timur. Dope mengaku diajak temannya untuk ikut audisi stand-up. Dope bahkan tidak pernah menonton stand-up. Oleh temannya itu, Dope lalu diajak ikut audisi stand-up di Surabaya. Ikut audisi karena merasa lucu di tongkrongan ikut aja. Lempar beat di depan juri. Pak D. Indro, Cak Lontong, Mas Akbar. Tidak ada yang ketawa. Ternyata tidak lucu. Jelas Dope.